Halo pecinta drama Korea, kali ini saya mau membahas episode ke-10 dari drama moving yang mempunyai tajuk, Monster. Oke, di episode ke-8 dan 9 kemarin kita disuguhi kisah awal mula bertemunya Kim Do-sik dan Lee Mi-hyun. Dua orang yang dipertemukan dengan sengaja oleh Pak Min dalam misi rahasia ini, akhirnya benar-benar saling jatuh cinta. Mi-hyun yang awalnya adalah seorang agen rahasia ini, kini diturunkan pangkatnya hanya menjadi tim administrasi karena kegagalannya dalam menjalankan sebuah misi. Kini, Mi-hyun kembali diberi tugas oleh Sang Atasang untuk mendekati Do-sik yang merupakan salah satu dari agen rahasia terbaik milik ANSP. Dia harus menyelidiki rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Do-sik. Apa deh ya sebelum misinya berhasil, ternyata Do-sik yang cerdas ini sudah mengetahui kalau dia sengaja didekati oleh Mi-hyun dengan tujuan tertentu. Meski demikian, Do-sik tidak bisa membohongi dirinya sendiri kalau dia memang sudah jatuh hati pada kecantikan yang dimiliki oleh Mi-hyun. Do-sik yang sadar kalau sampai Pak Min tahu bahwa Mi-hyun gagal menjalankan misinya, maka itu akan sangat membahayakan bagi Mi-hyun. Akhirnya sepakat untuk sama-sama menyembunyikan kegagalan mereka dengan terus berpura-pura bahwa misi mereka tetap berjalan. Dengan demikian, Do-sik dan Mi-hyun akan tetap bisa bertemu. Setelah saling menunjukkan kekuatan masing-masing, di mana Do-sik punya kekuatan bisa terbang dan Mi-hyun punya panca indera yang sangat tajam. Tanpa mereka sadari, ternyata Pak Min sudah tahu sandiwara yang mereka lakukan. Kemudian ketika Do-sik kembali mendapatkan sebuah misi rahasia untuk membunuh Kim Il-sung, dan ternyata misi ini dianggap gagal oleh Pak Min, maka untuk sementara waktu Do-sik harus bersembunyi demi keselamatannya. Apa daya? Kerinduannya pada Mi-hyun yang sudah tak terbendung membuat dia terpaksa harus menempuh jalan berbahaya, karena ternyata tempat tinggal Mi-hyun sudah dikepung dari seluruh penjuru mata angin. Sepertinya misi Pak Min untuk selalu mengikat Do-sik dan membuatnya kembali dengan berbagai macam resiko sudah berhasil dengan membuat Do-sik jatuh cinta pada Mi-hyun. Selama ada Mi-hyun, maka dimanapun Do-sik berada pasti akan kembali padanya. Meski kini Do-sik sudah tertangkap, tapi sepertinya hal itu tidak akan membuatnya sampai meninggal dunia. Karena sebagaimana kita tahu, kalau hubungan Do-sik dan Mi-hyun tidak hanya sebatas pacaran saja, melainkan sampai memiliki seorang anak yaitu Kim Bong-seok. Namun scene flashback Do-sik dan Mi-hyun mungkin hanya akan sampai di sini saja, karena untuk episode ke-10 mendatang yang diberi judul monster, akan lebih fokus pada perjalanan Jang-juwon. Sementara di episode ke-11 nanti juga akan diperlihatkan pertemuan Ju-won dengan istrinya yang bernama Ji-hee. Sejauh ini, bagaimana pendapat kalian tentang drama ini? Kalau Azmin bilang, ini keren sekali. Silahkan berbagi perasaan kalian saat menonton drama ini di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.